Pertama-tama ya, Komnas Perempuan menyampaikan keprihatinan yang sangat sedalam ya, atas apa yang menimpa Ibu Ani saat ini. Kita berharap Ibu Ani bisa kuat menghadapi situasi ini, dan mungkin juga hal yang penting menjadi perhatian buat kita semua, selain memastikan pemulihan untuk Ibu Ani, memastikan pelakunya dikenakan sanksi hukum, juga yang terpenting memastikan anak-anak yang melihat ibunya dibakar itu bisa pulih dari sekolah. Terus ke psikolog dan sebagainya, tapi saya mau tanya satu hal yang paling penting mungkin tadi, apakah tindakan kekerasan ini yang dilakukan oleh pria, saya gak bicara khusus Ibu Ani karena itu sudah pembakaran dan sebagainya, tapi misalnya, ya tadi saya bilang itu misalnya saya sama dia gitu, saya tampar dia, gara-gara saya malam-malam dibotakin sama dia, salah gak kalau saya tampar? Sebenarnya, kekerasan itu gak bisa dibenarkan ya, apapun alasannya. Kalau wanita ke pria gimana? Tetap sama. Kalau misalnya wanita menggunakan kata-kata kasar ke pria, itu kekerasan kan? Ya, benar. Artinya dari dua belah pihak sebenarnya ya, Bu, ya? Ya, kekerasan, kadang-kadang kalau kita bicara tentang kekerasan terhadap perempuan, itu terjadinya bukan karena ada reaksi dari kedua belah pihak, tapi dari awalnya memang masyarakat kita mengkonstruksikan relasi yang tidak setara. Antara laki-laki dan perempuan, baik di masyarakat maupun masuk ke rumah tangga. Jadi istri kan di rumah tangga, relasinya memang lebih rendah dari suami. Nah, kadang-kadang ketika ketimpangan relasi itu yang kemudian digunakan, tidak sekedar menguasai, tapi juga untuk melakukan kekerasan. Untuk melakukan kekerasan. Jadi tidak bisa dibenarkan. Bebas dari kekerasan, itu hak asasi setiap orang. Termasuk pria dong? Iya. Jadi maksudnya, kalaupun ada wanita, jadi gini, memang kita menyalahkan kekerasan tersebut, tapi sebagai wanita pun kita harus juga bersifat baik supaya tidak mengundang hal-hal tersebut, itu tidak? Ya, kebanyakan kasus yang masuk ke Komnas Perempuan, wanitanya baik-baik saja. Oke. Tapi tetap mengalami kekerasan. Tetap mengalami kekerasan. Dan artinya adalah, buat mereka yang memang baik-baik, tapi mendapatkan kekerasan, itulah yang Anda urus, begitu ya. Iya, benar. Karena kan kita juga lihat, ada kasus-kasus yang suaminya sampai ditusuk, suaminya sampai diapain, apa lagi. Iya, biasanya ketika istri melakukan kekerasan kepada suaminya, kalau kita pelajari kasusnya, itu sudah ada kekerasan sebelumnya. Jadi, kekerasan ini dampaknya nggak sederhana. Dia bisa melahirkan kekerasan yang baru. Jadi, itu kenapa kita tidak boleh tolerir kekerasan sekecil apapun. Apapun itu? Baik dari suami ke istri, ataupun istri ke suami? Iya, tentu saja. Berarti harusnya ada, ya itulah dia gunanya, ya. Oke. Saling menahan diri dan menjaga diri, ya. Iya, jadi intinya mereka berdua harus saling menahan diri dan menjaga diri, kan. Iya, seharusnya begitu ya. Masuk orang memulai rumah tangga kan tentu tidak bermaksud satu menyakiti dengan yang lain, kan. Orang membangun, memulai rumah tangga itu pasti punya tujuan yang baik, kan. Betul, betul, betul. Nah, kalau misalnya ada wanita-wanita di sana, di luar sana yang mengalami kekerasan, begitu. Itu harus menghubungi siapa, Bu? Mereka bisa mengadu ke lembaga-lembaga pengadalayanan. Ada LBH, ada WCC, ya. Women Crisis Center. Ada pusat layanan terpadu untuk perempuan dan anak korban kekerasan. Jadi, biasanya itu ada di semua daerah, ya. Di sana mereka akan mendapatkan layanan sesuai dengan kebutuhannya. Kadang-kadang tidak semua korban kekerasan itu butuh layanan medis. Tapi dia hanya butuh layanan, apa, counseling saja, psikologis saja untuk bisa membuat dia bisa melihat masa depannya dengan lebih baik, seperti itu. Tapi saya juga tahu bahwa bila ada hal itu terjadi, Anda bisa menghubungi Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap perempuan. Ya, jadi nomor teleponnya ada di bawah ini, ya. Di 021-390-3963. Silahkan bisa terjadi hal seperti itu. Ya, kami punya unit pengaduan dan rujukan. Walaupun kami tidak punya mandat untuk menangani kasus-kasus, mendantingi korban, tapi kami mengembangkan unit itu. Sehingga kalau ada perempuan korban kekerasan yang mengadu ke Komnas Perempuan, dia akan diterima, pengaduannya akan dicatatkan, dan kemudian dia akan dirujuk ke lembaga pengadilan. Tapi banyak hal-hal yang terjadi, pacaran baik-baik, begitu nikah, gitu. Gimana itu, Bu? Ya, ya itu ya. Tapi ada juga yang dari pacaran sudah kasar. Ada tips nggak, Bu, buat wanita-wanita supaya bisa menghindari, supaya tidak mendapatkan kekerasan dari pria, mungkin dari pasangannya? Ya, kalau tips buat wanita, saya pikir ya kenali ya. Kenali pasangannya sebelum menikah, dengan siapa dia akan menjalankan hidupnya, gitu ya. Jadi kalau masih pacaran sudah kasar, sudah memukul, sebaiknya memang tidak usah dengan itu, gitu. Cari yang lain saja. Nah, kalau yang pacaran nggak mukul? Ya. Karakter kan bisa dilihat, ya? Ya, benar. Tapi kan setidaknya, kalau pacaran nggak memukul, kemudian ketika sudah masuk ke perkawinan, baru terjadi kekerasan, jangan tolerir. Jadi ada banyak istri-istri, ketika sekali, dua kali mengalami kekerasan, itu mereka membenarkan, mereka memaafkan. Dengan harapan akan ada perubahan. Tapi jarang sekali orang kalau sudah memukul, tidak lagi memukul, itu jarang sekali. Kenapa kemudian di dalam undang-undang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga, pelaku KDRT itu, itu tidak hanya dikenakan sanksi hukum, tapi juga ada pidana tambahan berupa konseling. Jadi, tidak cukup hanya menempatkan mereka di penjara atau apa, tapi juga cara berpikirnya terhadap istri, jadi perilakunya juga perlu diubah. Makanya itu ada. Ada di dalam undang-undang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga, itu disebutkan. Selain ada sanksi hukum, juga ada, dia harus ikut konseling, terapi konseling. Jadi, pribadinya pun harus dirubah. Baik, mungkin saya balik ke Ibu Neti dan Pak Sujoko. Ini menurut dokter kemarin, apakah Ibu Ani bisa kembali ke semula atau sudah tidak mungkin? Kalau semula 100% saya pikir sulit ya, tapi tim dokter masih optimis. Artinya, ada harapan besar juga bagi kami. Dengan syarat tidak ada, kalau yang kontraktur itu tadi tidak ada ototendonnya yang sudah memendek lah atau apa. Kalau hal-hal luka luar kan mungkin masih bisa ditangani. Baik, mungkin bagi Anda yang baru saja menonton ini adalah kasus Ibu Ani yang dibakar hidup-hidup oleh soal. Dan mengalami luka bakar yang luar biasa. Dan membutuhkan dana yang banyak pula untuk kesembuhannya. Karena pada saat itu tidak mampu untuk rumah sakit. Jadi, kami menggalang dana juga. Mungkin saya sebutkan saja ya, ini penggalangan dana ya. Betul, kami namakan Gerakan Sosial Safe Ani. Gerakan Sosial Safe Ani. Ya, dari alumni SMA Negeri 1 Persewu lulusan tahun 1998. Selama ini sudah luar biasa sih kami perhatiannya, kepeduliannya. Termasuk Ibu Gubernur Lampung juga sudah menjenguk. Kemudian dari rumah sakit Uripsumuharjo tempat dirawat pun juga. Bisa disebutkan nomornya Pak rekening itu? Ada di bawah sini ya? Ada di bawah kita. Untuk BRI 5774-0100-14508. Atas nama Mega Handayani. Dan ada kontaknya juga ya? Bisa digurikan kontaknya? Ada? Ya, saya sendiri. Oke, ini nomor teleponnya ada di bawah ini juga ya. Ini ada Pak Sujoko apabila Anda ingin menolong Ibu Ani. Ini di 0813-6915-8498. Mudah-mudahan dengan ini semua, dengan membawa topik ini ke hitam putih, bisa memberikan kita pelajaran yang luar biasa dan bisa menyembuhkan Ani secepat mungkin. Baik. Terima kasih untuk kehadirannya semua ada di sini. Mudah-mudahan ini bisa menjadi pelajaran yang berharga buat semuanya ya. Buat semuanya bisa berharga dan mudah-mudahan tidak terjadi lagi. Dan seperti biasa, biasanya kalau dalam percintaan, dalam pacaran dan sebagainya, yang dibilang adalah saya sayang kamu. I love you, I love you, I love you. Tapi love is not enough, it's not how much, bukan berapa banyak kita bilang I love you, tapi berapa bukti yang diberikan secara nyata. So remember, love is not about how much you say I love you, but it is about how much you can prove it. Saya diri korbu seri kita gina, inilah hitam putih. Silahkan bisa terjadi hal seperti itu. Ya, kami punya unit pengaduan dan rujukan, walaupun kami tidak punya mandat untuk menangani kasus-kasus, mendantingi korban, tapi kami mengembangkan unit itu, sehingga kalau ada perempuan korban kekerasan yang mengadu ke Komnas Perempuan, dia akan diterima, pengaduannya akan dicatatkan, dan kemudian dia akan dirujuk ke lembaga pengadalannya. Tapi banyak hal-hal yang terjadi, pacaran baik-baik, begitu nikah gitu, gimana itu bu? Ya, ya itu ya, tapi ada juga yang dari pacaran sudah kasar. Ada tips nggak buat wanita-wanita supaya bisa menghindari, supaya tidak mendapatkan kekerasan dari pria, mungkin dari pasangannya? Ya, kalau tips buat wanita, saya pikir ya kenali ya, kenali pasangannya sebelum menikah, dengan siapa dia akan menjalankan hidupnya gitu ya. Jadi kalau masih pacaran sudah kasar, sudah memukul, sebaiknya memang tidak usah dengan itu, cari yang lain saja. Nah, kalau pacaran nggak mukul? Ya. Karakter kan bisa dilihat ya? Ya, benar. Tapi kan setidaknya, kalau pacaran nggak memukul, kemudian ketika sudah masuk ke perkawinan, baru terjadi kekerasan, jangan tolerir. Jadi ada banyak istri-istri, ketika sekali, dua kali mengalami kekerasan, itu mereka membenarkan, mereka memaafkan, dengan harapan akan ada perubahan. Tapi jarang sekali orang kalau sudah memukul, tidak lagi memukul, itu jarang sekali. Kenapa kemudian di dalam undang-undang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga, pelaku... Tim dokter masih optimis. Artinya, ada harapan besar juga bagi kami. Dengan syarat tidak ada... Kalau yang kontraktur itu tadi, tidak ada ototendonnya yang sudah memendek lah atau apa. Kalau hal-hal luka luar kan, mungkin masih bisa ditangani. Baik. Mungkin bagi Anda yang baru saja menonton, ini adalah kasus Ibu Ani yang dibakar hidup-hidup oleh suaminya, dan mengalami luka bakar yang luar biasa, dan membutuhkan dana yang banyak pula untuk kesembuhannya, karena pada saat itu tidak mampu untuk rumah sakit. Jadi kami menggalang dana juga. Mungkin saya sebutkan aja ya, ini penggalangan dana ya. Betul. Kami namakan Gerakan Sosial Sif Ani. Gerakan Sosial Sif Ani. Ya, dari alumni SMA Negeri 1 Pring Sewu, lulusan tahun 1998. Selama ini sudah luar biasa sih, kami perhatiannya, kepeduliannya, termasuk Ibu Gubernur Lampung juga sudah menjenguk. Kemudian dari rumah sakit Urib Sumuh Harjo, tempat dirawat pun juga... Bisa disebutkan nomornya, Pak Rekening itu? Ada di bawah sini ya? Ada di bawah kita. Untuk BRI 5774-0100-14508, atas nama Mega Handayani, dan ada kontaknya juga ya? Bisa digurikan kontaknya? Ada? Ya, saya sendiri. Oke, ini nomor teleponnya ada di bawah ini juga ya. Ini ada Pak Isu Joko, apabila Anda ingin menolong Ibu Ani, dikosong lepas dan mengalami luka bakar yang luar biasa, dan membutuhkan dana yang banyak pula untuk kesembuhannya, karena pada saat itu tidak mampu untuk rumah sakit. Jadi kami menggalang dana juga. Mungkin saya sebutkan aja ya, ini penggalangan dana ya? Betul. Kami namakan Gerakan Sosial Safe Ani. Gerakan Sosial Safe Ani. Ya, dari alumni SMA Negeri 1 Persewu, lulusan tahun 1998. Selama ini sudah luar biasa sih, kami perhatiannya, kepeduliannya, termasuk Ibu Gubernur Lampung juga sudah menjenguk. Kemudian dari rumah sakit, Urib Sumuharjo, tempat dirawat pun juga. Bisa disebutkan nomornya Pak Rekening itu? Ada di bawah sini ya? Ada di bawah kita. Untuk BRI 5774-0100-14508, atas nama Mega Handayani, dan ada kontaknya juga ya, bisa digurikan kontaknya? Iya, saya sendiri. Oke, ini nomor teleponnya, ada di bawah ini juga ya, ini ada Pak Sujoko, apabila Anda ingin menolong Ibu Ani, di 0813-6915-8498. Mudah-mudahan dengan ini semua, dengan membawa topik ini ke hitam putih, bisa memberikan kita pelajaran yang luar biasa, dan bisa menyembuhkan Ani secepat mungkin. Baik. Terima kasih untuk kehadirannya, semua ada di sini, mudah-mudahan dia bisa menjadi pelajaran yang berharga buat semuanya ya, buat semuanya bisa berharga, dan mudah-mudahan tidak terjadi lagi. Dan seperti biasa, biasanya kalau dalam percintaan, dalam pacaran, dan sebagainya yang dibilang adalah...